Intro Malam hari ini tema kita ya cukup luar biasa ya tema kita malam hari ini Anda mungkin yang sudah melihat di flyernya begitu ya Peperangan rohani melawan kuasa gelap Nah menghadirkan narasumber pelaku yang pernah menggunakan kuasa gelap Namun sebelum kepada Pak Michael dan Bupus Pak Nah sebelum kepada keluarga ini Sebelum mereka menceritakan ya kesaksian mereka Ibu Gembala kita ini hari-hari ini juga sedang meng-counseling seseorang Yang juga tentang kuasa gelap ini ya Ini luar biasa kuasa gelap ini di mana-mana sedang Sedang ya Ingat keluarga-keluarga Kristus Kembala dulu akan sampaikan dulu sesuatu Kembala kemudian nanti kita lanjut lagi Pak Ya Shalom Jadi bukan kebetulan ya Terima kasih ya buat Siapa dengan Pak Michael yang sudah putus-putus ya Putus-putus suara saya Jelas ya Jelas ya Oke Jadi bukan kebetulan ya Karena ada beberapa waktu yang lalu Ada seorang yang pakai kuasa gelap itu Konseling dengan saya Makanya kenapa kita perlu tahu Dan kuasa Tuhan itu memang dasyat Saudara ya Kalau saudara baca saya yang baca Di Kolose 1 at 13 Itu yang berkata gini Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih Ya Dan 1 Yohanes 4N4B berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu Itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia Itu dibuktikan dengan kuasa apapun Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan Ya Ada beberapa saat saya cerita dari sisi orang yang pergi ke kuasa gelap Ya Jadi hari ini saya melihat bagaimana kuasa gelap itu tidak bisa bekerja Ketika saudara dan saya Yaitu memiliki kasih Ya Saya sering bicara bahwa kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran Makanya kenapa ketika saya mendapat remah dari Tuhan Untuk menutup segala celah pertengkaran Di situ saya melihat mujizat demi mujizat Semua kuasa gelap bahkan saya melihat perubahan yang dasyat dari suami saya Ketika saya bisa praktek kasih Kasih itu menutup banyak dosa pelanggaran suami saya Secara tidak langsung suami saya yang tadinya kena guna-guna Kena kuasa gelap Tiba-tiba berubah dan akhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Walaupun proses itu masih terjadi Tapi saya melihat kuasa Tuhan yang nyata Dan yang kedua adalah damai sejahtera Artinya saudara ketika saudara buka celah Untuk saudara bersedih hati Di situ kuasa iblis itu dengan mudanya Misalnya saudara lagi digunakan orang Tidak tahu siapa yang lagi mau ngerjai saudara Ketika saudara mulai sedih Saudara mulai depresi Saudara mulai merenungi nasib Kebanyakan ini biasanya ibu-ibu Ibu-ibu itu gampang bersedih hati Melo Jadi ketika itu Ketika kita memiliki damai sejahtera Hati kita suka cita Kuasa gelap itu sulit untuk masuk di dalam hidup kita Tapi begitu kita mulai melo Kuasa gelap itu seperti kita membuka jalan Orang yang sudah counseling sama saya Dan dia pergi ke dukun Dan dia mengakui bahwa kuasa apapun Tidak bisa dilakukan Biasanya wanita yang pakai perhiasan Bisa tolak mantra Apalagi kalau perhiasan dia adalah lambang Tuhan Sekarang ini ya Buktinya dia lagi jengkel Ini lihat kita bawanya Kita sampai saya suruh suaminya buang cincin kawin Nah ini yang saya ingin jelaskan buat saudara Cincin kawin mereka karena bisa bahaya Kalau istrinya pakai bisa tidak manjur mantra saya Saudara lihat kenapa saya juga tanpa sengaja ketika saya counselingi orang ini Saya tidak pernah sadar beberapa tahun yang lalu Tuhan suruh saya pakai cincin kawin Makanya kalau saudara lihat saya tidak pernah lepas dari cincin kawin Saudara Saya tidak mengerti kenapa Tuhan suruh saya pakai cincin kawin pada waktu suami saya selingkuh Pada waktu itu saya tidak pernah mengerti kalau orang yang selingkuh sama suami saya itu pakai kuasa-kuasa gelap Dan ketika saya baca chatting ini saya mulai ngomong sama beberapa pengerja Saya bilang gini kita bukan memberhalakan cincin kawin Tapi apa yang dipercayai dukun Kalau cincin kawin itu sebagai penolak penangkal dari ilmunya Berarti ketika kita pakai mereka percaya bahwa ilmunya sudah tidak jalan Saudara tangkap ya Jadi ibu-ibu yang punya cincin kawin hari-hari ini Pakai ibu-ibu tidak ada salahnya Saudara tidak ada salahnya kita pakai cincin kawin Bapak-bapak juga harus pakai Yang berikut ya Kita akan belajar bagaimana kita belajar dari pengalaman Yang kedua ini ya Bahaya kalau ibu kenal istrinya Nah ibu doakan istrinya Misalnya apalagi melalui perantara galung Misalnya ibu doakan ini bahaya Berikutnya Eiling Saudara lihat ya Kalau kita berdoa itu kuasa mantra sudah bahaya Saudara makanya jangan takut Berikutnya lagi Lihat ya Saya masih baik hati Misalkan dia mau cerai Saya bisa cabut Dia masih bisa balik dan sehat Saya cuma berharap Dia jangan bertemu pendeta Yang bisa doakan dia Saudara lihat kuasa Tuhan itu dasyat Begitu kita berdoa Kuasa gelap itu tanpa saudara sadari Saudara sedang mempunyai kekuatan Kekuatan untuk mengalahkan semua mantra Semua rencana iblis untuk menghancurkan saudara Lihat ya Dukun saya bilang Cuma air suci yang bisa sembuhkan Malam ini harusnya puncaknya Dia bakal parah Harusnya fotonya hancur Saya bakar Tapi apinya mati Tapi tidak bisa dibakar Ini ada sesuatu Fotonya tetap utuh Pasti dia pakai dukun Saudara lihat kuasa Tuhan itu Kalau dia ada di pihak saudara dan saya Kuasanya ya Ini pengakuan benar-benar Bahwa dia ingin membuat hidup Seseorang hancur Tapi dia heran Kenapa foto itu dibakar Tidak bisa hancur saudara Dia sampai bingung Logikanya ya saudara Kalau kertas dibakar itu terbakar tidak saudara Tapi ini tidak bisa terbakar saudara Itulah hebatnya kuasa Tuhan Yang menyertai saudara dan saya Ketika Yesus di pihak saudara dan saya Siapa lawan saudara Hari ini jangan takut Kita buktikan ini Waktu saya melihat chattingan ini Kita semua waktu itu sudah diskusi Sama pengerja Kita itu begitu kagumnya Dengan kuasa Tuhan Berikutnya Ailing Bisa di chat lagi Chat berikutnya Saudara saya cuma bukain aja Supaya saudara mulai hari ini Jangan takut dengan kuasa gelap Mungkin berarti Ibu Dia ada kekuatan Memang saya sering lihat Dia bawa Alkitab Lihat ya saudara Dan itu selalu pakai salib Itu saya suruh suami ambil Buang Sejak salib itu tidak dipakai Mantra itu bisa masuk Saudara lihat ya Berikutnya Ailing Berikutnya bisa agak cepat Hari ini kita mau buka Bagaimana saudara hari ini cukup tenang Tidak usah ragu dengan apapun Walaupun kelihatannya saudara Sedang dikerjai orang Tapi percayalah ada Tuhan Dan malaikat Tuhan berkema Jadi saya akan tunjukkan gini Ini tadi beda orang Ini satu orang yang tadi mengakui kebenaran Yesus Ini orang yang beda Dan dia merasakan bagaimana Dia sedang mengerjai seseorang Tapi orang yang dikerjainya itu Begitu dia menyebut nama Yesus Pakai kuasa Yesus Saudara jangan pikir kuasa mantra santat itu tidak ada Dulu kita tidak percaya Tapi ternyata Nah ini kata-kata Kata orang pintar saya Istrinya ini banyak yang doakan Ada yang selalu doakan Benar ya Pasti ada yang support dia Orang ini punya kekuatan Pantesan mantra saya gagal Saudara lihat hari ini saya akan tunjukkan satu foto Ini orang yang sudah beda Dia pada waktu itu datang sama saya Hari itu wajahnya memang kena santet Dari wajah yang halus Tiba-tiba sekonyong-konyong hancur Pada waktu itu Kita ini benar-benar satu tim Sama satu tim pengerja kita berdoa Buat seorang ibu ini Dan saudara lihat Tuhan lakukan mujizat Kita tidak berbuat apa-apa Kita satu tim di Victoria hanya mendoakan ibu ini Dan kita percaya Walaupun kita tidak ketemu sama ibu ini Saudara tahu Lihat hasilnya Dan kalau saudara lihat dari Coba yang tadi pipinya Ailing Pipinya ditunjukin ya Ini semua tim pengerja yang melayani PD Victoria Malam ini semua lihat bukti nyata Kuasa Tuhan Yesus dasyat Ketika kita bawa di dalam doa Kita berdoa sungguh-sungguh Minta Tuhan memenangkan satu peperangan ini Hanya lewat doa orang benar Itu besar kuasanya Saudara tahu Dalam hitungan cuma 5-10 menit Ketika kita berdoa Sehati-sehati berdoa Saudara tahu Kuasa Tuhan yang mengubah Wajah yang hancur Jadi seperti ini saudara Kita waktu dikasih foto Kita itu sampai kagum Dengan cara Tuhan Dan kita berkata How great is our God Saudara lihat hari-hari ini Saya tidak akan panjang-panjang Nanti akan ada bukus Bapak Michael yang punya kesaksian Ini saya cuma mensaksikan Dari sisi orang yang sudah Counseling dengan saya Saya sampai merasa Bahwa Tuhan kita itu Tidak ada yang bisa mengalahkan Saudara Bayangkan dokter mana Yang bisa merubah wajah hancur Hanya hitungan Ketika Tuhan bekerja Tanpa perlu dokter Hanya lewat doa Tiba-tiba Itu wajah yang hancur Seperti itu Bisa menjadi Bahkan sekarang rasanya Sepertinya Mulus seperti bayi Waktu dia cerita sama saya Bu Eli tahu Bu Eli Waktu Tuhan pulihkan wajahnya Itu jerawat Eh jerawat Apa Andeng-andeng itu apa ya Itu Itu bisa ikut bersih saudara Sampai wajahnya itu licin Dikembalikan Tuhan Seperti bayi saudara Saudara kalau lihat wajah itu Ngeri enggak saudara Kita aja ngeri saudara Tapi Tuhan itu dasyat Makanya ibu-ibu Yuk hari ini Sebelum kita dengar kesaksian Kita kalau ada cincin kawin Kita pakai Enggak ada salahnya Dan hari ini Pesan saya Jangan pernah sedih Jangan pernah marah Itu celah Yang membuat kuasa gelap Ketika saya belajar pengalaman Dari orang yang counseling ini Saya ambil ilmunya Ternyata saya mau bagikan Buat ibu-ibu Jangan suka marah Jangan suka sedih dan milu Karena itu membuat kuasa gelap Iblis cepat bekerja Di dalam hidup kita semua Kita percaya Saya serahkan sama Franz Kita percaya Saya enggak akan kotbah Banyak-banyak hari ini Biar nanti tunggu kesempatan Narasumber yang sudah Mengalami bagaimana Tuhan yang dasyat Melakukan perkara besar Di balik semua ini Termasuk saya Saya sudah pernah ceritakan Saya pernah menghadapi Kain kapan orang mati Saya pernah melihat Susu emas Saya pernah melihat Taring harimau Saya pernah melihat Bulu perindu Saya pernah melihat Sesajian beras Bahkan di kamar saya Ada orang yang nangis Waktu jam 3 pagi Saya berdoa Itu orang yang Seperti anak kecil Menangis Tapi waktu saya Menyembah Tuhan Semuanya Tuhan Yang menyelesaikan Amin Franz bisa ambil Ali Oke Haleluya Puji Tuhan Huh Luar biasa ya Ya Itulah sodara Patut kita Sadari bahwa Hal-hal seperti itu Ada di sekitar kita Oleh karena itu Kita harus berhati-hati ya Nah Untuk Anda yang Mungkin cincin kawinnya Udah mulai gak muat Ya Karena dulu langsing Terus sekarang melebar Begitu ya Seperti saya Saya gak pake cincin kawin Karena udah gak muat Baik malam hari ini Sudah yang dikasih Tuhan Ada Ibu Puspa Yang dulu Sebelum dia Mengalami pertobatan Dia juga Menggunakan Kuasa-kuasa Kuasa gelap Ya Bahkan kuasa gelap itu Ditujukan bukan Kepada orang Lain Orang yang jauh Dari dia Tapi kepada Suaminya sendiri Bu Puspa Haleluya Silahkan dibuka mic-nya lagi Bu Mana Ibu Puspa Malam Malam Shalom Baik Bu Puspa Silahkan Mungkin Mau sampaikan Sesuatu Bagaimana Ibu sampai Terlibat Di dalam kuasa gelap itu Silahkan Bu Ya Selamat malam Bapak Ibu Semua yang dikasih Di dalam Tuhan Ya Jadi Di kesaksian yang lalu Saya pernah menceritakan Bahwa Kami pernah mengalami Perceraian ya Perceraian Sah bercerai Setelah lima tahun menikah Nah Di lima tahun awal itu Saya Maksudnya kami berdua Memang kami ada Proses-proses yang belum selesai Pada waktu masuk dalam perdikahan Jadi memang ada celah-celah Dan itu Membuat Akhirnya berujung kepada perceraian Saya adalah orang introvert Sementara suami saya orang yang extrovert Nah Saya itu banyak mendam Kepaitan Saya memendam Kekecewaan Nah ini menjadi celah Nah pada waktu Saya tidak Saya mengeraskan hati Dan tidak mau mengampuni Akhirnya Saya masuk ke dalam satu jurang yang gelap Yaitu di dalam Dosa perjinahan Nah di dalam dosa perjinahan ini Akhirnya Saya mendapatkan Masukan-masukan Di antaranya adalah Untuk memakai Kuasa kegelapan Karena memang Waktu itu saya Benci sekali Sama suami saya Jadi Saya waktu itu pergi Sampai Ada empat dukun Waktu itu saya pergi Dan Yang mengherankan adalah Empat dukun ini Orang yang berbeda Tetapi mereka mempunyai Kesimpulan yang sama Bahwa Suami saya itu Seperti ada Memakai kekuatan yang besar Dan Mereka waktu itu Sampai pernah Sempat Mengitari rumah Suami Seperti pengintai Begitu ya Mereka Memberikan mantra Dan mereka Kesana Mereka muterin rumah Tapi pada waktu Dikatakan bahwa Di Pada dukun kedua itu Katanya Bahwa ada tembok Berapi Di kesaksian pertama itu Memang saya Belum sempat detail Untuk menceritakan Hal-hal yang Seperti ini Karena memang Waktu itu kan Fokusnya adalah Kepada Perceraian Jadi Nah jadi Di dukun yang Kedua ini Dia pada waktu Dia mengitari Rumah saya Dia memberikan Laporan kepada Saya bahwa Dia melihat ada Tembok berapi Di sekitar rumah Gitu Nah Dia dukun kedua ini Terus Saya sempat pergi Ke dukun ketiga Dan sampai yang keempat itu Mereka mengatakan Hal yang sama Bahwa Suami saya itu Seperti memakai Satu kekuatan Yang dimana Mengkonsumsi Sesuatu Dari orang mati Ada Ada darah Ada darah Ada sesuatu yang Diminum dan dimakan Oleh Suami saya Nah pada waktu itu Saya itu Seperti kayak Lupa ingatan ya Seperti mungkin Kena tenung Sama sekali Tidak ingat Bahwa Tubuh dan darah itu Maksudnya Apa yang dimakan itu Adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Seperti itu Pada waktu itu Memang ada Beberapa kali Pada waktu Dilemparkan mantra itu Suami saya sendiri Merasakan Pernah Beberapa malam itu Dia merasa Dia bisa merasakan Seperti ada aura Kematian Jadi ada sesuatu Yang menekan Di kamar tidurnya Tempat dia Rahat Waktu Kami sudah pulih Kami sempat Saya kan terbuka Menceritakan semua Yang saya lakukan Habis itu Suami saya juga Mengkonfirmasikan Bahwa memang Pernah mengalami Hal-hal Aura-aura Yang dia rasa Sangat gak enak Dan sangat menekan Nah Pada masa-masa itu Dimana waktu Dua tahun Kami bercerai Suami saya itu Dia masuk Dalam satu komunitas Dia rajin komsel Dia ke gereja Dia ikut camp Priya sejati Pokoknya Senin sampai Minggu itu Dia padat sekali Dia cerita Seperti itu Dia ikut semuanya Bahkan Komsel itu Orang-orang komsel itu Sangat Mendukung dia Saya ingat Waktu itu Dia cerita Bahkan pada Waktu kami Mulai proses Di pengadilan Ketua komsel Kami itu Waktu itu Dia Memakai Dia ambil Satu Wadah air Dan dia Masukkan ke dalamnya Itu Anggur Di dalam Dan dia pakai Semprotan Begitu Dia mengitari Pengadilan Dan Dia juga Sambil berdoa Mereka Membacakan firman Itu seperti Darah Tuhan Yesus Yang disempelkan Di pengadilan Agar memang Nyata betul Bahwa Hanya kebenaran Tuhan yang Mengambil Daerah Teritorial Tempat Dimana Proses pengadilan Itu berada Nah sebenarnya Banyak sekali Waktu itu Ada beberapa Kali Saya itu Dipertemukan Termasuk dengan Ibu rohani saya Maksud suami saya Dipertemukan Agar bisa Mungkin bisa Berbicara kepada saya Atau mungkin Mendoakan saya Tapi waktu itu Saya hatinya Sudah keras sekali Saya mengeraskan hati Saya ingat Satu saat Satu sequel Dimana Waktu itu Saya Pertama kali Saya jatuh Di dalam Dosa itu Karena Saya pergi Dan saya mau Melaporkan Suami saya Gitu Dengan Dengan Satu alasan Kekerasan Dalam rumah tangga Di situ Saya ingat Bahwa Roh Kudus itu Ngomong Sama saya Kamu jangan Jangan pergi Kamu Stop dan Kamu kembali Ke rumah Sampai tiga kali Saya itu Ada suara Mengatakan begitu Tapi Saya diem Saya diem Dan ketiga kali Saya bilang bahwa Gak bisa Tuhan Kali ini Saya Saya gak Tahan Saya gak Bisa Saya Mengeraskan Hati saya Mengeraskan Hati saya Dan akhirnya Saya pergi Nah disitu Sebenarnya Pertama kali Saya Masuk Di dalam Dunia Perjinahan Saya ketemu Dengan orangnya Dan akhirnya Menjalin hubungan Seperti itu Nah melewat Orang ini pun Akhirnya Dia membawa Saya Masuk Ke Apa namanya Ke dunia Okultisme Yang tadi saya Sebutkan Nah Disini juga Saya Kemarin Sempat cerita Bahwa Saya itu Melalui Kepahitan Melalui Hal yang Dimana saya Mengeraskan hati Dan tidak Mau mengampuni Itu Saya akhirnya Mulai Mulai Banyak Memikirkan Hal-hal Yang jahat Gitu ya Saya Sejauh-jauh Waktu itu Rasanya Tidak peduli Lagi Dengan Gambar Diri saya Saya Justru Mau menunjukkan Sama suami saya Bahwa Saya ini Sudah rusak Saya wanita yang rusak Dan Wanita seperti saya Ini tidak layak Kamu untuk Pertahankan Seperti itu Jadi saya Tunjukkan Sama dia Benar-benar Saya seperti wanita Rusak Saya bawa dia Ke klub Saya tunjukkan Bahwa Seolah-olah Saya itu Jadi orang Peminum Dan segala macam Kerjaan saya Waktu itu Keluar masuk hotel Kehidupan saya Waktu itu Sangat gelap Sekali Dan Saya sempat Waktu itu Waktu saya Undang suami saya Ke klub Saya Sudah siapkan Ada 10 butir Viagra Yang sudah digerus halus Dan saya Mau meracuni suami Jadi saya berpikir Kalau tidak malam itu Kejadian Mungkin dia akan Mungkin Jantungnya Berhenti Dia mungkin langsung Pass away Atau bagaimana Tapi Tidak terjadi malam itu Saya pikir Besok pagi Pagi-paginya itu Saya melihat bahwa Dia itu bukan Bukan meninggal Atau mulutnya berbusa Tapi malah Mukanya itu Sangat segar sekali Segar sekali Dia sapa saya Selamat pagi Waktu dia sapa begitu Saya cuma Bengong Dan saya lihat Tidak terjadi apa-apa Terus Lantas saya Sempat lapor Kepada Dukun Kepada Orang yang Ini Saya bilang bahwa Ini Tidak mempan Terus dia katakan Bahwa Oke kalau kamu tidak mempan Kamu Saya persiapkan Satu Dari besi bekarat Dari keris Yang kami akan Sudah diberikan mantra Ini pasti akan merusak Pencernaannya Dia akan mengalami Pendarahan Dan ujungnya Nanti Kalaupun Menuju kepada Kematian Dokter pun Secara medis Tidak bisa membuktikan Dia ini kena apa Jadi saya berikan itu Di dalam minumannya Saya campurkan Saya masukin Seperti yang proses pertama Dia tidak mengalami Apapun Dia hanya Sempat Seperti Seperti Ada sesuatu Di dalam perut Tapi Tidak ada Reaksi yang lebih hebat Daripada itu Dan situ saya juga Sempat laporan lagi Ke Dukun ini Saya bilang Ini Ya Tidak Terjadi apa-apa Saya bilang Nah Sempat pada waktu itu Juga Waktu saya ke Tempat Dukun ini Saya diberikan minum Saya disuruh Ritual Masuk Di dalam satu ritual Terus Saya diperlihatkan Bagaimana kuasa kegelapan itu Benar-benar nyata Disitu Saya masuk Seperti dalam satu ruangan gelap Disitu Masuk dalam satu ruangan gelap Dan saya Yang tadinya Tidak ada apa-apa Disitu Bisa seperti Seperti kayak Ada suara-suara yang begitu ribut Padahal tidak ada manusia yang di dalam Dan Waktu itu juga sempat Sampai saya dibilang bahwa Kamu harus Apa namanya Membeli satu korban Korban Seperti kayak Binatang Jadi waktu itu saya sempat beli Satu binatang Dan waktu itu Dia Membacakan satu mantra Dikatakan bahwa Waktu binatang ini Akan digorok Akan terjadi sesuatu Langsung yang sama Dengan suami kamu Gitu Jadi Waktu itu sempat Beli Beli Ritualnya ini Beli korban ini Sudah dilakukan Gitu Tapi di dalam perlindungan Tuhan Suami saya Tuhan lindungi Dan itu tidak terjadi apa-apa juga Sampai pernah Satu saat Saya itu Masuk Saya pernah sempat Sampai Menyewa Satu Jasa Seperti Pembunuh Bayaran Nah disitu Itu seperti kayak Dari mantan-mantan Militer Seperti mantan dari Anggota Khusus militer Dan disitu Waktu itu Saya sudah sempat Bayar DP Dan segala macem Jadi tugasnya adalah Merancangkan sesuatu Seperti terjadi Kecelakaan Nah jadi Untuk diikuti Dan segala macem Dilihat kebiasaannya Suami saya Pulang pergi Dan segala macem Tapi pada waktu Saya memberikan DP itu Tiba-tiba orang ini Bilang gitu Saya mau tanya Dia bilang Maaf Ibu Kristen Dia bilang gitu Iya Suami ibu juga Iya Nah pada waktu itu Dia diem Setelah itu Dia bilang Ibu maaf Saya tidak mau berurusan Dengan orang Kristen Dia bilang gitu Saya cuma bilang Oh kenapa Dia gak jawab Terus dia balikin uang Uang itu gitu Udah Itu Jadi Setelah dukun ini semuanya Tidak Mempan Baru saya pakai Jasa pembunuh bayaran Nah Setelah itu Baru setelah itu Saya bilang Sama suami saya Bahwa Lebih baik Kamu Berpisah baik-baik Kamu tanda tangan Surat di pengadilan Tidak usah lagi Naik banding gitu Karena waktu itu Dia udah Pernah naik banding sekali Nah Naik banding sekali Dan Waktu itu Saya bilang sama dia Kalau Apa namanya Kalau kamu Memang cinta sama saya Kamu tidak akan mempertahankan ini Saya katakan gitu Dia bilang Saya yang waktu itu masih ingat Dia mukanya sedih sekali Dan dikatakan Baik Kalau itu memang mau kamu Dia bilang Saya Saya minta satu hal Saya minta anak Ikut saya Saya minta anak Ikut saya gitu Dia waktu itu Saya berikan Berikan anak Ikut suami saya Nah Jadi Kembali lagi Kenapa Begitu mudah Kuasa kegelapan itu Masuk Kedalam kehidupan saya Karena Satu saya buka celah Kedua Memang dari Kami berdua ada background Untuk perceraian Dan Saya secara pribadi Ada Saya adalah keturunan Yang dimana Uyut Buyut ya Nenek buyut saya Itu adalah Cenayang Jadi Itu pada waktu Di Di dukun itu Dia seperti Bisa melihat Begitu Bisa melihat bahwa Kamu ini ada keturunan Ini 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 Seperti dia Dia bacain Dan Mungkin itu yang membuat Dia lebih mudah Untuk masuk Gitu Pada saya Nah jadi Disitu saya seperti Saya gak bisa mengenali Diri saya Gitu Saya menjadi orang yang Sangat Kasar Kalau biasanya Bapak-bapak Yang KDRT Kepada ibu-ibu Gitu ya Tapi ini Saya Saya waktu itu Saya bisa dengan Amarah itu Saya bisa pukulin Suami saya Saya bisa Bisa saya pukul Saya bisa Sobek Bajunya Saya Seperti saya Bukan diri saya Gitu Bahkan ada Satu saat Dimana Saya tuh Marah Dan Anak saya juga Sampai Kaget dan takut Gitu melihat saya Jadi Jadi Saya seperti Tidak bisa mengenali Diri saya sendiri Seperti Saya seperti Lupa ingatan Bahkan Saya Tadi Saya katakan Bahwa Saya sendiri Bisa lupa Bahwa Sesuatu yang dia minum Itu adalah tubuh Dan darah Jadi pada masa-masa Itu memang Suami saya itu Setiap hari Dia dan anak saya Umur 4 tahun itu Selalu angkat cawan Perjanjian Angkat Anggur Perjamuan Mereka angkat Suami saya Mendeklare Firman Tuhan Bahwa Dia akan ikut Mati bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Masuk di dalam Penderitaan Dan dibangkitkan Bersama-sama Dengan Tuhan Dia Terus dia berdoa Michelle berdoa Supaya Mama itu Dikembalikan Sama Tuhan Terus mereka berdoa Seperti itu Jadi Pada waktu itu Bahkan Dukun-dukun ini pun Bisa mengatakan Hal yang sama Bahwa suami saya itu Seperti ada lingkaran Ada lingkaran Yang mengelilingi dia Mereka berkata Bahwa ada 10 lingkaran Sampai dengan Mereka bisa rontokin Ada 7 yang mereka rontokin Dan ada 3 Nah Suami saya mengambil Kesimpulan bahwa 3 ini adalah Orang-orang yang Tidak pernah putus Berdoa buat dia Jadi artinya Konsisten terus berdoa Dan tidak pernah putus Berdoa buat suami Buat keluarga kami Nah Diantaranya adalah Mama rohani saya Dan itu Akhirnya mereka bilang Bahwa ini sudah 7 lingkaran Diputuskan Dan tinggal 3 Tetapi Kuasa yang paling besar Itu adalah Orang mati itu Ada satu kuasa Yang sangat besar Dikatakan itu adalah Dari kekuatan Orang mati Orang mati inilah Yang melindungi Michael Nah saat itu Dikatakan orang mati itu Saya itu benar-benar Kayak lupa ingatan Bahwa orang-orang mati itu Adalah Tuhan Yesus Dia sudah menebus Dia mati buat kita Dia adalah orang mati Jadi memang Kuasa kegelapan itu Bisa melihat Ada satu kuasa Yang lebih besar Dari mereka Tapi mereka sendiri Seperti ditutupi Selubung Mereka tidak bisa tahu Bahwa itu adalah Raja di atas Segala Raja Dia adalah Tuhan Di atas segala Tuhan Seperti itu Jadi Saya melihat bahwa Melalui oklutisme ini Saya melihat Kuasa Tuhan itu Begitu dasyat Begitu dasyat Dari hal-hal yang Saya kerjakan Secara Nyata Saya kerjakan Tapi itu Tuhan itu patahkan Semua gitu Ya Amin Pernah satu saat juga Saya lagi dalam perjalanan Ke satu tempat dukun Yang pertama Begitu saya Waktu mau balik pulang Itu kendaraan Yang kami Karena waktu itu Jalannya kecil Jadi saya harus pakai motor Karena gak bisa Dilewati dengan mobil Dan pada waktu Saya lewat motor itu Karena lewat pelosok-pelosok Tempat dukun itu Pas jarang Pas arah pulang itu Motor itu terbakar Saya gak tahu Kenapa terbakar Tiba-tiba Kayak terbakar Dan akhirnya Ya sudah ditinggalkan Motor itu Dan kami Akhirnya Pindah pakai kendaraan Yang lain Seperti itu Pakai kendaraan Pinjem motor Dengan orang lain Seperti itu Dan itu pada waktu Motor itu terbakar Saya sempat Sebenarnya ada Rasa Kayaknya Tuhan Lakukan sesuatu Seperti itu Tapi karena kembali lagi Saya punya Kekerasan hati Saya terus Ya saya terabas Saya terus Saya terabas Ada hal-hal Banyak yang Sepertinya Tuhan Tadi saya katakan Udah banyak bicara Kepada saya Untuk Jangan 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 Tapi saya terus Terabas Karena saya Mengeraskan hati Dan Mengenai cincin Tadi yang disampaikan Bu Gemeli Betul sekali Pada masa itu Saya Karena saya Bercerai Saya kesel Saya memang Tidak pakai cincin Kawin Tapi Suami saya itu Tetap pakai Jadi saya ingat Selama dua tahun itu Dia tetap pakai Cincin pernikahan itu Dan saya setiap kali Ngelatih-ngelatih pakai Cincin pernikahan itu Saya kesel sekali Waktu itu Saya kesel Saya merasa bahwa Kamu tuh gak ngerti ya Saya ini Saya ini udah bercerai Sama kamu Kamu ngapain pakai Cincin gitu Ngapain gitu Saya tuh kesel aja gitu Ngelatih Nah Ada dua kejadian Dimana Waktu itu Saya Sempat Pura-pura Kembali ke rumah Karena Waktu itu Karena diminta Sama Dukun ini Untuk Kamu pulang ke rumah Kamu lihat Suamimu ini pakai Kekuatan apa Sebenarnya Nah jadi Saya sempat Pulang ke rumah Dan Saya lihat gitu ya Dia pakai kekuatan apa Saya bilang Gak pakai kekuatan apa-apa gitu Tapi waktu saya kembali itu Saya sudah dipersiapkan Banyak hal Saya udah ada Ada tanah kuburan Itu saya lempar Ke kantor Tempat suami saya bekerja Saya lempar juga Ke genteng rumah Dan Itu Tanah kuburan adalah Lambang kematian Kalau di usaha itu Lambang kebangkrutan Jadi waktu itu Saya lakukan seperti itu Terus Saya waktu itu Udah mempersiapkan juga Jadi waktu saya kembali Suami saya ambil momen itu Untuk kami Pergi ke Bali Kami liburan Sempat Satu minggu Di sana Dan saya itu Udah mempersiapkan Di tas saya itu Berbagai macam Alat perdukunan Di situ Pada waktu itu Suami saya itu Sempat Bicara Sama kakak rohaninya Ini Dia bawa ini Ini Ada daun siri Ada ini Ini untuk apa ya Kok dia bawa hal-hal Seperti ini Terus kakak rohaninya Mengatakan bahwa Itu tuh alat Okultisme Kamu harus buang Semuanya Kamu harus buang Jadi waktu Suami saya tanya Ini apa yang Kamu bawa Ya saya bilang Bahwa Oh ya ini Hal-hal biasa sih Ya ini buat Saya punya Pengobatan Saya bilang Dan ini berkaitan Dengan kewanitaan Saya bilang gitu ke dia Di situ ada air Yang udah dipersiapkan Air putih yang dipersiapkan Udah ada macam-macam Dan waktu dia bilang Kamu keberatan gak Saya buang Ya saya Supaya dia gak curiga Saya katakan Oh ya gak apa-apa Buang aja Kalau kamu gak suka Saya ada hal-hal Gini ya gak apa-apa Saya bilang buang aja Nah tapi waktu itu Saya juga Waktu itu saya pergi Ke wartel Dan saya bilang gitu Bahwa ini semua Barang-barangnya dibuang Nah dukun itu bilang Ya sudah gak apa-apa Kalau dibuang gak apa-apa Kamu lihat aja Pokoknya kamu pantau terus Suami kamu tuh Pakai apa sebenarnya Dia bilang Nah jadi Yaitu dia Saya Tidak Bisa tidak Ingat sama sekali Bahwa suami saya tuh Angkat perjamuan kudus Oke Ya Ya oke Wah Luar biasa ya Kita hari ini dapetin Cerita yang begitu Luar biasa ya Kesaksian yang begitu Luar biasa Nah Boleh tahu gak Bu Uspa Kalau di dunia Perdukunan itu Katanya mantra yang Paling Mengerikan Yang bisa membunuh suami itu Seperti apa ya Bisa Dijelaskan mungkin Ya jadi Waktu itu Jadi Mereka itu Mengadakan ritual itu Selalu Mulai start itu Jam 12 Jadi Puncaknya itu Jam 3 Gitu Jadi Kalau saya Konfirmasikan dengan Suami saya Di jam-jam Begitu dia pernah Merasakan beberapa Kali di kamarnya Dia itu Seperti Ada Tekanan aura Kematian Seperti itu Tapi pada waktu dia Mengerasakan begitu Dia bangun dan dia doa Nah jadi itu adalah Jam operasionalnya mereka Di atas jam 12 Sampai dengan jam 3 Waktu itu Saya juga ingat Saya waktu itu disuruh Mandi kembang Bahkan saya disuruh Masuk di satu ruangan Mereka Mengkaitkan Antara Keturuh Apa ya Garis keturunan saya Yang ada Berhubungan dengan Dukun Dengan cenayang Itu Dengan Apa yang mereka Mau coba Masukkan di dalam Diri saya Jadi saya itu Disuruh makan sesuatu Disuruh makan sesuatu Saya gak tahu Bentuknya apa Pokoknya waktu itu Dia membacakan ritual Dan tiba-tiba Seperti ada sesuatu Yang terbang Bentuknya kecil Dan tiba-tiba itu Ditangkap Dan saya harus telan Saya masuk Dalam tubuh saya Dan waktu itu Dukun ini bilang begini Saya ini bisa tahu Kamu ini ngapain aja Jadi Dia seperti Seperti dia bisa Mengangkat rohnya Manusia rohnya Dia angkat Dan dia bisa Memantau saya Saya ngapain aja Gitu Pernah masa-masa Pada waktu Saya kembali ke rumah itu Saya kan waktu itu Waktu saya kembali ke rumah Nah pertama kali Saya diundang Kesaksian Saya tiba-tiba Didatangi Dan dikatakan begini Ibu Saya tergerak Dengan tim saya Untuk melayani Pelepasan Jadi waktu itu Jadi waktu itu Pada waktu itu Saat itu Saya merasa Kayak agak Gak nyaman Waktu itu ya Agak gak nyaman Dan saya waktu itu Oh ya sudah Tapi gak apa-apa Saya bilang itu Pelepasan Nah waktu pelepasan Didoakan Sama mereka itu Saya tuh seperti Masih punya perasaan Begini Saya mau tahu Kuasa Tuhan tuh Sampai sebesar Apa sih Jadi saya Gak akan Mengatakan Apapun yang Saya lakukan Tanah kuburan Yang saya lempar Segala macam Saya mau tahu Apa yang mereka dapat Jadi Jadi waktu itu Saya seperti masih Kayak menguji Gitu Nah pada waktu Saya didoakan Pelepasan itu Mereka mulai puji-pujian Mereka mulai Melakukan penyembahan Memang waktu itu Ya ada satu Pendoa mengatakan Bahwa mereka Lihat kayak Satu kereta kencana Dari Ratu Pantai Selatan Gitu Datang Di depan rumah Seperti kayak Memutari rumah itu Gitu Dan memang Saya Perlu memberikan Satu informasi Bahwa Garis Keturunan Maksudnya Nenek moyang saya Itu Memang adalah Seabdi Dalam Dari Satu Kerajaan Keraton Ya Di Jawa Dan Itu Setiap kali Kalau ada Pergantian Raja Itu memang Ada Satu Perkawinan Secara roh Dengan Ratu Pantai Selatan Nah Ini Nenek moyang saya Nenek saya itu Nenek buyut ya berarti Nenek buyut saya Seperti Up di dalam Jadi Dia yang Tahu semuanya Dan bahkan pada Waktu Nenek buyut saya Meninggal itu Dia melihat bahwa Siapa yang akan Diturunkan Ilmu ini Di antaranya Adalah Saya Waktu itu yang dipilih Nah Jadi Pada Waktu itu Saya Melihat bahwa Ini Kemungkinan Besar Adalah Satu Celah Dimana Mereka itu Memanfaatkan Dan melihat Mengkoneksikan Apa yang Kutuk yang ada Di dalam Kehidupan saya Ataupun Apa yang Diturunkan Seperti itu Begitu Pak Oke Oke Haleluya Sempat juga Ada penggunaan Kain-kain kafan Gitu Ada banyak Ritual Yang saya Enggak ikut Bareng ya Dengan Dengan Tapi yang jelas Memang ada Penggunaan foto Dan Pada waktu itu Waktu Waktu lagi Penggunaan foto Terus ritual Yang saya Sempat beli Hewan ya Waktu itu Berupa sapi Saya beli Dan pada Waktu Dimantrakan Dikatakan Waktu ditusuk Pasti suami saya Juga meninggal Oke Oke Ya Baik Mungkin Ibu Eli Ada tanggapan Bu Eli Ada tanggapan Ya Saya mau cuman Nambahin Tadi ada pertanyaan Ya Terima kasih Buat Bu Spah Mbak Michael Ya Ada yang tanya Gimana cincin kawin Kalau gak ada Sekali lagi Jangan Memberhalakan Cincin kawin Ya Yang punya Dipakai Yang gak punya Tetap Percaya Bahwa Yesus Di pihak saudara Siapa lawan Kita semua Amin Ya Jadi melalui Kesaksian ini Kita semua ini Dibukakan Mata rohani kita Dibukakan Pemikiran kita Bahwa hari-hari ini Gak perlu takut Yang penting Hari-hari ini Adalah Menjaga Supaya Tidak Membuka Celah Yang pertama Ya Mungkin Ailing Bisa Ditayangkan Karena saya Mungkin gak Sempet Korba Tiga hal Kita percaya Bahwa hari ini Kalau Kau saudara Baca di Efesus 6 Tiga hal Bagaimana Melawan Kekuatan Iblis Itu Memakai Perlengkapan Yang berikutnya Ailing Memakai Perlengkapan Senjata Allah Berikutnya Kita lihat Bagaimana Tiga hal Yang pertama Adalah Iman Iman Itu Dengan Membaca Firman Dan sebagainya Yang kedua Itu Gak boleh Suka Marah Marah Lihat Tunduk Sama Allah Respon Yang benar Yang ketiga Adalah Kasih Karena Kasih Itu Menutup Banyak Dosa Dan Pelanggaran Amin Jadi hari ini Kita percaya Kita Gak perlu Takut Siapa Yang Orang Mungkin Merasa Gini Bu Eli Saya lagi Digunai Saya dulu Ketika Melihat Kain Kavan Bisa Terbang Di rumah Saya Itu Benar Benar Terbang Kain Kavan Besarnya Mungkin Ada Empat Meter Empat Berapa Pokoknya Besar Sekali Jatuh Di rumah Saya Itu Sampai Yang Pembantu Saya Bila Gini Kalau Ada Kain Kavan Pasti Ada Orang Yang Meninggal Target Mereka Pasti Ada Sasaran Yang Mau Dibunuh Tapi Lihat Kuasa Tuhan Dasyat Kuasa Tuhan Itu Dasyat Walaupun Saya Tidak Tahu Kalau Ada Orang Yang Mau Mengerjai Saya Mau Mengakhiri Hidup Saya Tapi Ada Malaikat Tuhan Ada Tuhan Yang Berkemah Makanya Tidak Usah Memperhalakan Yang Penting Kalau Yang Punya Boleh Dipakai Tidak Ada Salahnya Kita Sudah Menikah Itu Status Kita Sebagai Istri Dari Seseorang Itu Buktinya Yang Mau Pakai Boleh Pakai Yang Tidak Masalah Kita Percaya Bahwa Hari Ini Kasih Harus Saling Mengasih Ibu Walaupun Dimaki Saya Bisa Memenangkan Suami Saya Sejak Terima Yesus Itu Ketika Saya Total Praktikasi Saya Buat Suami Saya Nyaman Saya Tidak Mau Pancing Emosi Dan Saudara Perlu Tahu Setiap Perbuatan Mungkin Nanti Setelah Ini Kita Nyanyiskan Satu Pujian Kita Akan Berdoa Siapa Yang Suka Pergi Kedukun Dukun Dulunya Yuk Malam Ini Kita Mau Buat Pengakuan Di Hadapan Tuhan Kita Mau Minta Ampun Setiap Apa Yang Saudara Lakukan Itu Hasilnya Hasilnya Sendiri Kalau Kita Hari Ini Tidak Mau Lepas Dari Dukun Saudara Akan Terus Makan Duanya Dan Saudara Akan Melihat Bagaimana Hasil Yang Saudara Dapatkan Itu Tidak Sebanding Dengan Yang Saudara Nikmati Kita Percaya Malam Ini Yang Dulunya Sering Kedukun Yang Suka Pergi Ke Jamsi Ke Suhu Suhu Yuk Malam Ini Kita Minta Pengampunan Sama Tuhan Kita Mau Angkat Tangan Kita Kita Mau Sungguh Hanya Yesus Yang Bisa Mengampuni Saudara Dan Saya Yang Hari Ini Ibu Ibu Pada Posisi Mungkin Seperti Saya Rumah Sering Ada Mungkin Ada Orang Yang Suka Nangis Nangis Rumah Sering Didatangi Apapun Tidak Perlu Takut Tetap Percaya Melalui Pengalaman Daripada Buk Puspa Dan Orang Yang Konseling Sama Mede Victory Lihat Kuasa Tuhan Dasyat Apapun Dirancangkan Pembunuhan Lihat Buk Puspa Teris Yang Sudah Neyeng Sudah Teris Yang Ditaruk Minum Seharusnya Usus Pasti Bagaimana Tuhan Yang Dasyat Tidak Ada Satu Mantra Apapun Yang Mempan Wajah Hancur Bisa Pulih Dalam Sekejap Tanpa Butuh Dokter Karena Dia Dokter Di Atas Segala Dokter Ibu Ibu Yang Hari Ini Ketakutan Yuk Kita Berdoa Nanti Saya Bawa Bawa Lagu Terima Kasih Buk Puspa Michael Buat Kesaksiannya Dan Saudara Lihat Kemulian Mereka Berdua Indahnya Luar Biasa Ibu Ibu Yang Dengalami Masalah Suaminya Lagi Digunai Orang Mulai Praktikasi Mulai Lakukan Yang Terbaik Buat Suami Rebut Suami Kasian Kalau Sampai Kita Tidak Berjuang Kita Mau Cerai Lebih Baik Direbut Didoakan Melalui Kuasa Orang Benar Ikatan Apapun Pasti Bisa Diputuskan Dan Kalau Sudah Puli Pemulianya Seperti Bu Pak Michael Seperti Mungkin Orang Pacaran Aja Kalah Yuk Bawa Satu Lagu Setelah Itu Kita Berdoa Terima Kasih Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Buat Malam Ini Kami Mau Belajar Satu Hal Kami Mengakui Di Hadapan Kami Bahwa Engkau Yang Terbesar Tidak Ada Kekuatan Apapun Yang Bisa Mengalahkan Kekuatan Kami Tahu Tuhan Engkau Menyertai Kami Dengan Malaik Kamu Yang Berkemat Di Sekeliling Kami Kami Bersyukur Melalui Kesaksian Pak Michael Dan Buk Tuhan Bahkan Kesaksian Orang Yang Sudah Dimenangkan Tuhan Engkau Membuktikan Bahwa Engkau Tuhan Yang Ajaib Tuhan Yang Besar Kami Percaya Malam Ini Kami Sebagai Anak Walaupun Ada Orang Yang Mereka Rekakan Yang Jahat Merancangkan Kecelakaan Atas Usaha Kebangkrutan Usaha Kami Maupun Merancangkan Untuk Menghancurkan Rumah Tangga Kami Dengan Ilmu Santet Ataupun Tanah Kuburan Kami Percaya Tuhan Malam Ini Melalui Kesaksian Ini Kami Mau Dibangkitkan Dengan Iman Percaya Kami Kami Mau Berespon Benar Dan Kami Mau Memiliki Hati Yang Kasih Mengampuni Orang Orang Yang Mau Merancangkan Kehancuran Atas Kehidupan Kami Sehingga Kami Tidak Membuka Celah Tuhan Kami Percaya Tuhan Hidup Kami Aman Di Dalam Tangan Kami Adalah Orang Orang Yang Sudah Dimerdekakan Sehingga Tidak Ada Kuasa Iblis Yang Bisa Menghancurkan Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Buat Segala Kesaksian Yang Terbaik Malam Ini Berkati Pak Michael Puspah Dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga Mereka Tuhan Mereka Berdua Menjadi Kesaksian Yang Luar Biasa Banyak Orang Dipulihkan Melalui Kesaksian Mereka Dan Malam Ini Tuhan Kami Percaya Bahwa Anak Anak Mu Yang Masa Lalunya Pernah Pergi Kedukun Atau Mungkin Sampai Hari Ini Mereka Masih Mempercayai Ini Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Saudara Yang Pernah Pergi Kedukun Saudara Ucapkan Di Dalam Hati Saudara Akui Itu Di Hadapan Tuhan Dan Saudara Berkata Malam Ini Tuhan Sudah Memberikan Melepaskan Pengampunan Katakan Tuhan Ampuni Aku Ampuni Segala Kesalahanku Apa Yang Aku Perbuat Di Masa Lalu Apa Yang Aku Lakukan Untuk Mencelakakan Orang Ampuni Aku Bapak Biar Kuasa Pengampunan Tuhan Turun Sehingga Engkau Tidak Lagi Menjadi Orang Yang Terintimidasi Tertuduh Dengan Segala Apa Yang Iblis Saat Malam Ini Katakan Tapi Malam Ini Tuhan Berkata Aku Sudah Memerdekakan Engkau Dan Biarlah Engkau Mengalami Kelegaan Malam Ini Dengan Apa Yang Aku Lakukan Atas Hidup Dan Kami Percaya Tuhan Malam Ini Tuhan Akan Terjadi Satu Damai Sejahtera Yang Luar Biasa Dan Biarlah Mereka Mengalami Satu Pertobatan Yang Sungguh Sungguh Bahwa Mereka Tidak Perlu Mengandalkan Kuasa Kegelapan Okultisme Atau Apapun Kami Percaya Kami Cukup Mengandalkan Tuhan Dan Kami Tahu Janjimu Ketika Kami Mengandalkan Engkau Kami Adalah Orang Yang Diberkati Di Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengampunan Itu Turun Damai Sejahtera Itu Turun Anugerah Tuhan Turun Atas Kehidupan Kehidupan Saudara Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Malam Ini Juga Tuhan Buat Ibu Ibu Atau Bapak Bapak Yang Lagi Ngalami Ketakutan Karena Usahanya Diserang Mungkin Mereka Melihat Bagaimana Usahanya Mulai Berangsur Angsur Ngalami Penurunan Penjualan Karena Ada Persaingan Bisnis Atau Ada Pihak Ketiga Yang Berusaha Merusak Rumah Tangga Mereka Dengan Kuasa Gelap Biarlah Malam Ini Kuasamu Bekerja Menaungi Mereka Bapak Ada Pagar Perlindungan Perisainmu Yang Begitu Kuat Malekat Tuhan Selalu Berjaga Sehingga Tuhan Berkata Malam Jangan Takut Jangan Khawatir Justru Ketika Engkau Takut Itu Telah Buat Iblis Untuk Melakukan Hal Yang Jahat Atas Hidupmu Tapi Ketika Engkau Punya Iman Yang Teguh Firman Tuhan Berkata Lawan Iblis Dengan Iman Yang Teguh Maka Dia Akan Lari Tetap Respon Yang Benar Tetap Jaga Hati Tetap Memberikan Kasih Melayani Karena Kasihmu Itu Akan Menutup Banyak Dosa Dan Pelanggaran Terima Kasih Bapak Biarlah Malam Ini Kami Merasakan Kemenangan Yang Luar Biasa Dimana Nama Tuhan Dipermuliakan Saat Ini Melalui Kesaksian Pak Michael Dan Buk Puspa Dan Seluruh Tim Di VD Victoria Ini Bapak Terima Kasih Tuhan Biarlah Malam Ini Juga Yang Alami Kesulitan Keuangan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Memu Berdoa Engkau Buka Buka Pintu Berkat Tuhan Engkau Buat Terobosan Tuhan Setiap Usaha Usaha Yang Lagi Hari Ini Sepi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Tahu Bahwa Engkau Sanggup Memenuhi Segala Kebutuhan Kami Menurut Kekayaan Kemuliaan Yang Sakit Sembukan Yang Alami Masalah Rumah Tangga Pulihkan Dengan Anggur Yang Manis Terima Kasih Bapak Berkati Franz Berkati Wulan Berkati Debbie Ailing Nina Mami Dan Anil Seluruh Yang Melayani Malam Ini Biarlah Ceripaya Mereka Tidak Pernasiasi Berkati Pak Michael Angkat Kedua Tangan Saudara Terimalah Berkat Abraham Isak Yaakub Damai Sejahtera Bapak Putra Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Malam Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Yang Diperkati Dan Percaya Berkata Amin Tuhan Yesus